Inilah ciri muri batu yang cocok dan suka dengan terapi ini Dan pasti nantinya akan lebih mudah untuk mengatasi kendala-kendala Yang akan kita bahas di video ini Simak video sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kicau Mania Kembali lagi bersama Ambun Hader Kicau Channel yang membahas tentang tips dan berbagi pengalaman dalam merawat burung Serta informasi tentang dunia Kicau Mania Bagaimana kabar teman-teman di rumah atau teman-teman yang berada di mana saja Yang sedang menonton video ini Semoga selalu dalam kondisi sehat, dimendahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang more batu dan hujan Kenapa hal tersebut saya bahas? Apakah ada hubungannya antara burung more batu dan hujan? Bagi saya tentu ada Yaitu dengan terapi menghujan-hujankan burung more batu saat hujan sedang turun Kenapa hal tersebut saya bahas? Pasti ada manfaatnya untuk burung more batu Apalagi dengan problem atau masalah tertentu yang menimpa more batu kita Tentunya juga dengan bisa memperhatikan beberapa syarat yang harus kita lakukan Sebelum melakukan terapi menghujan-hujankan burung more batu kita tadi Apakah itu kondisi hujannya? Kondisi burungnya? Waktu dan durasi yang tepat bagaimana? Agar nanti manfaat baiknya benar-benar bisa terasa terhadap more batu yang kita terapi tadi Sering saya melakukan terapi ini dan hasilnya memang benar-benar terbukti Dan bisa merubah kondisi more batu menjadi lebih baik Selama cara, waktu, dan durasi dalam penerapannya benar-benar diperhatikan Pertama, disini saya akan sedikit menjelaskan Apa sebenarnya manfaat terapi hujan ini bagi more batu Dengan kendala-kendala yang sedang dialaminya Apa yang terjadi? Tentunya kita sendirilah yang bisa melihat dan menganalisa Apa yang sebenarnya menjadi kendala yang sedang menimpa more batu kita tadi Dan kapanpun bisa tetap kita lakukan selama manfaatnya baik untuk more batu kita Ada pun beberapa manfaatnya Yang pertama, pendidikan melatih mental dan faktor more batu menjadi lebih baik Mengembalikan mental more batu yang mulai terlihat drop Atau juga sudah benar-benar drop mentalnya Yang kedua, terapi ini bisa melatih more batu giras menjadi sedikit jinak Atau melatih more batu menjadi lebih jinak Dan juga melatih more batu menjadi lebih tambah mapan lagi Yang ketiga, bisa mengatasi more batu stres dengan berbagai sebab Atau more batu yang tiba-tiba macet bunyi karena sebab tertentu Kemudian juga untuk mengatasi more batu yang hilang birahi atau hilang semangat berkicaunya Yang keempat, untuk burung yang sudah ada birahi dan emosi Terapi ini bisa untuk menstabilkan birahi dan emosinya tadi Serta bisa juga untuk menurunkan birahi dan emosi more batu yang tinggi Yang kelima, more batu yang diberikan terapi ini Daya tahan tubuhnya akan menjadi lebih kuat dari serangan penyakit dan perubahan cuaca Karena membuat aliran darah menjadi lancar Dan sistem metabolisme tubuh more batu menjadi lebih baik Kemudian pembahasan selanjutnya Bagaimana cara dan syarat sebelum kita melakukan terapi hujan ini Pertama, pastikan more batu dalam keadaan fit atau sehat Dan tidak terlihat sakit Di sini butuh pengamatan kita dengan benar dan tepat Karena ada beberapa more batu yang terlihat diam saja Ngembang bulu, mungkin sebab stres atau drop mental Tapi sebenarnya kondisinya sehat More batu tersebut boleh kita berikan terapi ini Beda jika terlihat benar-benar sakit Butuh penanganan untuk menyembuhkan terlebih dahulu kondisinya Jadi intinya, benar-benar cek keseluruhan kondisi more batu kita Yang kedua, perhatikan kondisi dan situasi hujan Apakah curah hujan terlalu tinggi? Apalagi jika disertai angin kencang, jangan dipaksa dan jangan dilakukan Dikuatirkan nanti malah bisa mengganggu kondisi kesehatan burung kita Kalau bisa, saat kondisi hujan biasa Dan dengan angin yang tidak terlalu kencang Yang ketiga, seandainya kita ingin menghujan-hujankan more batu kita Kalau pakai sangkar, gunakan sangkar harian biasa saja Sayang jika harus memakai sangkar yang bagus Tentu wadah pakan dan minum kita ambil Selain itu juga, kita bisa memasukkannya di dalam keramba mandi Yang air di dalam nampan kita buang dahulu Atau juga bisa masuk ke dalam umbaran Jika penempatan umbaran kita berada di ruang terbuka Dan kita bisa memasukkannya ke dalam umbaran tersebut Terus selanjutnya, kapan waktu yang tepat Serta bagaimana durasi pemberiannya Untuk waktu, dalam memberikan terapi ini Usahakan pada waktu-waktu siang hari Misal jika ada hujan antara jam 9 pagi Sampai kalau ada hujan di jam 2 sampai jam 3 menjelang sore Kenapa demikian? Agar nanti burung punya waktu untuk membersihkan Dan menyisir bulu-bulunya Serta mengeringkan bulu-bulunya tadi yang basah Dan bisa kering agar tidak sampai terlalu sore Apalagi sampai malam Kemudian durasi terapi mandi hujan ini Berikan cukup 15 menit sampai 20 menit Atau maksimal 30 menit saja Jangan terlalu lama Dan kadang jika burung terlihat belum puas untuk mandi hujan Kita bisa menyediakan cepuk mandi besar di dalam sangkar Atau kadang kalau di keramba Dan airnya ada Dia akan lanjut nyemplung ke dalam nampan keramba tersebut Biarkan saja dulu sampai nanti dia benar-benar puas untuk mandi di dalam cepuk atau di dalam keramba tadi Maka dari itu perhatikan ciri-ciri murai batu yang suka dihujan-hujankan Dia akan langsung mengibas-ngibaskan sayap atau bulu-bulu lain Dan lanjut nyisir atau membersihkan bulu-bulunya Kemudian setelah selesai menghujan-hujankan Dan burung sudah kita angkat Dan terlihat setengah kering Bisa langsung berikan ekstra folding jangkrik Kalau waktu masih siang cukup 2-3 ekor saja Dan jika waktu sudah akan sore Berikan sesuai porsi hariannya sore Yang fungsinya pemberian ekstra folding ini untuk menghangatkan tubuhnya kembali Biasanya bulu yang sudah kita berikan terapi hujan Selang beberapa saat Dia akan menjadi lebih rajin berkicau Dan apalagi ada kendala misal drop mental Akan mulai rajin ngerewek Entah hari itu juga atau kadang esok harinya Atau juga nanti kalau sudah benar-benar pulih mentalnya Kemudian berapa kali sebaiknya terapi ini kita berikan Cukup minimal 1 kali seminggu Selama jika ada hujan dengan kondisi dan waktu yang tepat dan baik Untuk kita berikan terapi hujan-hujannya lagi kepada murai batu kita Demikian pembahasan tentang manfaat terapi hujan untuk murai batu Yang memang sering saya melakukannya Dan terbukti sejak dulu untuk mengatasi kendala-kendala murai batu Dengan problem yang sudah saya sampaikan tadi di awal Selain itu juga bisa untuk menstabilkan Dan mengembalikan kondisinya menjadi lebih bergerak lagi untuk berkicau Semoga pembahasan kali ini bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan tips-tips selanjutnya dari channel ini Terima kasih sudah menonton Saya Agri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kicau Manianu Santara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh